Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang bersama seluruh stakeholder di Kota Malang menggelar simulasi pengamanan logistik pemilu, Kamis 14 Februari 2019. Dalam simulasi itu, terdapat adegan pelemparan bondet oleh dua orang ke area gedung penyimpanan logistik hingga membuat kebakaran. Pedugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung memadamkan api itu. Polisi berhasil mengamankan pelaku pelemparan bondet itu. Simulasi ini merupakan bentuk kesiapan seluruh stakeholder di Kota Malang dalam mengamankan pemilu. Ini semata-mata kami berhasil dengan stakeholder ini untuk memastikan bahwa pengamanan logistik di Kota Malang sangat terjaga dengan baik. Yang kedua, kami memastikan bahwa pengasnya surat suara kami diawasi dan dijaga oleh masing-masing stakeholder. Baik itu dari Polri, dari TNI, dari Pemerintah Kota Malang, bahwa teman-teman Bapakku sendiri juga mau menerjunkan orang untuk menjaga kami berhasil. Prinsip bahwa surat suara kami diawasi dan dijaga oleh masing-masing stakeholder. Yang kedua, bahwa ini adalah kegiatan sosialisasi kami untuk memastikan di Kota Malang jangan lupa bahwa persenangan logistik kami selalu siap sedia. Yang ketiga, ini menjadi ujung tombak bagi pengamanan. Karena kita tahu bahwa kerawanan logistik yang paling utama itu adalah surat suara. Dan dari ini, kita sudah menerima dua jenis pemilihan surat suara, yang ada di PRS sama Provinsi. Dan secara berjalan, nanti tiga pemilihan yang lain akan datang. Kami prinsipnya sudah siap untuk melakukan pengawalan dan menuju mendapatkan Kota Malang. Terima kasih telah menonton!